The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Pisang, pisang, mau tukar pisang dengan kelapa pak? Ah, tidak bu, saya maunya ditukar dengan beras Pisang, pisang, mau tukar pisang dengan kelapa pak? Maaf, saya butuhnya telur bu Hmm, semua tukang kelapa, tidak mau kelapanya ditukar dengan pisang, maunya dengan barang lain Wah, repot ya adik-adik Sebelum ada uang, masing-masing orang memenuhi kebutuhannya dengan melakukan barter atau tukar barang Misalnya, seseorang yang membutuhkan beras, maka ia akan membawa barang yang dia punya untuk ditukar dengan beras Tetapi, yang menjadi hambatan sistem barter adalah belum tentu kedua belah pihak saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan Dan hambatan kedua adalah nilai barang selalu berubah karena sesuai selera dan kesepakatan Orang yang punya beras tentunya tidak mau ditukar dengan satu buah kelapa Karena menanam padi sehingga menghasilkan beras yang baik itu tidak mudah Oleh karena itu, diciptakannya uang sebagai alat tukar untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Sekarang, orang bisa menukarkan barang yang mereka inginkan dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya Dengan uang, orang bisa mendapatkan yang mereka butuhkan Bahkan barang yang tidak dibutuhkan juga dapat dibelinya Namun Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada Seperti yang dikatakan firman Tuhan di Alkitab pada Kitab Ibrani 13 ayat 5a yang berkata demikian Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Orang yang memfokuskan dirinya pada uang adalah hamba uang Uang dianggap dewa yang bisa menyelesaikan segala masalah Orang itu menganggap memiliki banyak uang, maka kehidupannya akan bahagia Orang lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Tuhan tahu akan segala yang kita butuhkan Karena dia adalah pencipta semesta dan seluruh isi bumi ini Apa yang kita butuhkan, semua Tuhan sudah sediakan Hanya kita harus mencari untuk mendapatkannya Bila ada banyak berkat yang didapat serta uang yang melimpa Tuhan ingin kita saling berbagi dan menggunakan uang tersebut untuk kemuliaan namanya Nah adik-adik berapa banyak uang yang kalian miliki sekarang Kita bisa belajar menabung untuk mendapatkan yang kita inginkan ya Bila berlebih kita bisa pakai untuk membantu yang kekurangan Dan jangan lupa persembahan buat Tuhan Yuk kita berdoa Bapak di surga ampuni kami kalau kami lupa padamu dan menjadi hamba uang Ajar kami untuk dapat menggunakan uang yang kami miliki dengan baik Dan untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kau berikan kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan